Jadi betul hari ini Tim Sus sudah berada di Jambi untuk memitai keterangan beberapa saksi yang dibutuhkan terkait laporan dari pihak pengacara keluarga korban 3DC. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan di Polda Jambi, dan tentunya ini akan didalami kembali oleh Tim Sus. Dan melalui proses gelar perkara yang dilakukan sore hari ini oleh Kabupaten Sidik, jadi status laporan dari pihak pengacara keluarga 3DC. Dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah dinaikkan menjadi penyelidikan. Ini menunjukkan bahwa Tim Sus bekerja boleh dikatakan sangat cepat, tapi tetap kaedah-kaedah pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional di dalam proses penyelidikan. Semuanya harus dapat dibuktikan secara ilmiah, karena apa? Karena bukti-bukti ini nanti akan diuji di persidangannya. Apakah terkait ekhumasi atau otopsi, Tim Kuasa itu mengatakan akan dilakukan dijanji, kemudian berkomunikasi juga menarikkan minggu depan. Apakah dari pihak pengacara sudah ada target minggu depan juga atau sepertarang agennya? Informasinya saya dapat dari Katim Sidik ya, Pak Dirpidum. Sebenarnya dari komunikasi dari Dirpidum dengan pihak pengacara, ini kalau bisa secepatnya. Semakin cepat, maka proses ekhumasi ini juga semakin baik. Karena kita kalau misalnya dari jenazahnya itu sudah lama, maka tingkat pembusukannya akan semakin lebih rusak. Kalau misalnya semakin rusak, maka otopsi ulang atau ekhumasi ini juga akan semakin lebih sulit. Dan pada prinsipnya, sesuai dengan Komitmen Lompat Kapodi, proses penyidikan ini kita melibatkan pihak-pihak eksternal. Tentunya yang ekspert di bidangnya, agar hasilnya betul-betul transparan, angkutabel, dan yang penting bisa dipertanggungjawabkan dari visi keilmuan dan juga dari visi juridik. Mungkin lebih dapatkan? Ya, dapatnya. Di eksternal dari komunikasi saya dengan penyidik maupun kedokteran polensik, mereka sudah berkomunikasi dengan Perhimpunan Kedokteran Polensik Indonesia. Nah, kemudian apabila dari pihak pengacara akan menghadirkan orang-orang ekspert yang mungkin ditunjuk dari beberapa rumah sakit, itu dipersilakan. Dan itu semakin bagus. Artinya bahwa proses ekshumasi yang akan dilakukan, ini akan diawasi oleh berbagai pihak yang ekspert. Dan hasilnya tentunya akan semakin lebih baik. Untuk lokasi otopsinya dimana Pak? Jadi sempatnya, sempatnya. Kalau misalnya bisa pekan-pekan, pekan depan pasti akan dilakukan oleh penyidik. Karena penyidik juga tidak mau mengambil resiko. Berarti belum ada kepastian pekan depannya ya Pak? Belum. Kita pastikan sempatnya Pak. Kalau misalnya semakin cepat, semakin cepat. Untuk lokasi di Jambi? Di Jambi. Apakah rumah sakitnya sudah ditentukan Pak? Rumah sakit dari permintaan dari pihak pengacara, kan ada beberapa rumah sakit, terutamanya RSCM. RSAD, ESPRnya juga Pak? Boleh, pihak pengacara menyampaikan juga seperti itu. Jadi berbagai rumah sakit, dokter-dokter memang ekspert di bidang kedokteran polensik. Itu nanti akan diadetkan. Silahkan.